Intro Halo, kembali lagi dengan saya Tefilis Dengan video tutorial gitarnya Bersama gitar Galena Beta Series Yang bisa kalian dapatkan di bawah Nah, pada video kali ini Kita akan belajar Bagaimana cara memindahkan kunci Dengan cepat dan juga benar Karena banyak sekali yang tanya ke KTO Di Facebook, di Youtube Ataupun di email Gimana sih caranya supaya saya bisa Memindahkan kunci secara Cepat gitu ya, terutama Oh, saya mau pindah kunci cepat Tapi gak bisa cepat-cepat gitu ya Nah, di video ini kita akan belajar beberapa Tips yang bisa kalian gunakan Untuk memindah kuncinya Bisa lebih cepat Kita akan langsung saja melihat ke tangan kiri KTO Bagaimana kita memindahkan kunci Secara cepat dan juga benar Dan jangan lupa, ini rahasia Nah, sekarang kita akan langsung saja Belajar bagaimana cara memindahkan kunci Secara cepat dan juga benar Pertama Jadi mungkin KTO akan membagikan Beberapa rahasia yang membuat kalian Cepat memindahkan kunci Yang pertama Yaitu pada saat kalian membentuk kunci Perhatikan kalau misalnya KTO membentuk kunci Nah, lihat Itu semuanya langsung Jangan satu-satu seperti ini Nah, gitu Jangan membiasakan Membentuk kunci atau menekan kunci Dengan cara satu-satu Jadi, rahasia pertama adalah Menekan kunci kalau bisa Semuanya Semua jari bersamaan Kunci biasa Ataupun kunci gantung Kunci gantung contohnya seperti ini Kalau kunci gantung Gak masalah mau tujuh duluan Atau tiga jari duluan Yang penting Mesahakan secara bersamaan Membentuk kuncinya bersamaan Nah, nanti ini mempengaruhi Rahasia-rahasia selanjutnya ya Kalau misalnya kalian biasa Pindah kunci seperti ini Atau menekan kunci dengan Satu-satu seperti ini Jadi, kalau misalnya sudah tahu Bentuk kuncinya Langsung bentuk Tekan Kuncinya secara bersamaan Nah, kunci apapun Kalau bisa bersamaan Mau kunci jess Mau kunci apa Semuanya secara bersamaan Nah, rahasia kedua Rahasia kedua itu Pada saat kalian memindahkan kunci Kalian harus lihat kunci tujuannya Maksudnya apa Jadi, misalkan dari C Gitu ya Dari C Terus ke kunci G Nah, kalian perhatikan Dari C Ke kunci G Ini C Ini G Pindahnya sangat minimalis sekali Gitu ya Jadi, rahasia kedua Bagaimana kalian bisa memindahkan kunci secara cepat Yaitu perhatikan kunci tujuan kalian Seperti kalian mau ke Jakarta Gitu ya Gak mungkin kan kita ke Menado dulu Jadi, kalau misalnya ke Menado dulu Kalau kalian mau ke G Lepas Nah, seperti itu Atau lepas Malah satu-satu Nah, ini kan pengaruh yang rahasia pertama itu Yang cara pertama Jadi, C Lihat G Tengah sama manisnya Tinggal naik satu Klingkingnya nekat Kalau misalkan G kalian seperti ini Nah, maka Lihat Tujuk sama tengahnya Ya, lihat Seperti keajaiban disitu Jadi, pindahnya kalau bisa Posisi jarinya tidak mengubah terlalu banyak Apalagi kalian buka formasi seperti ini Buka jari Terus pindah ke G Itu memakan waktu yang sangat lama Misalkan dari E ke A E A-nya A Lihat E A Tentunya kateo tidak mengungkapkan semua kunci Karena sangat banyak sekali Contohnya B minor Enchrist minor Lihat B minor Tinggal jari tengah lepas Sisanya naik satu Nah, gitu Bagi yang sudah pro Bilang, oh saya sudah tahu Ya, silahkan review lagi Apakah kalian sudah tahu semua Misalkan dari A ke B Lihat Kalau misalkan kunci gantung A Geser Tunjuk Jadi, rahasia kedua adalah Bagaimana kalian memikirkan Tujuan kunci kalian Habis kunci A Terus kemana Nah, perhatikan Cara yang paling efisien Dan paling efektif Untuk Memindahkan kunci Seperti apa Nah, untuk rahasia ketiga Rahasia ketiga ini juga Tidak kalah penting Yang nantinya akan mempengaruhi Rahasia keempat Suka rahasia ya Kalian suka rahasia ya Nah, jadi Rahasia ketiga ini Adalah Kalian memindahkan kunci Misalkan kalian mengiringi lagu ya Contohnya dari C Terus kuncinya C, F, G, C Nah, usahakan Si bentuk kuncinya itu Bener dulu Bunyinya belakangan Kenapa bunyinya belakangan? Jadi, kalian gak bisa latihan Perpindahan kunci Bareng sama betulin Bunyi kuncinya Misalkan kunci F Kalian kayak gini Nah, ini kan kurang Kuat Nah, kalau misalnya kalian Pada saat latihan Pindah kunci Seperti ini Gak masalah Tapi kalau kalian latihan Pada saat membetulkan Bunyi kunci Jadi masalah Ngerti kan maksudnya? Ya, ngerti lah Jadi pada saat kalian latihan Pindah kunci Secepat mungkin Dan setepat mungkin Posisinya Jadi Nah, suaranya gak apa-apa Kayak gini Terus pindah ke G Yang penting Posisinya bener dulu Mau suaranya jadi ancur Nah, yang penting kalian Membiasakan seperti itu Jangan sampai pada saat kalian Memainkan kunci Nah, jadi kan itu Nunggu dan terlalu lama Dan itu merupakan kebiasaan Yang membuat Pindah kunci kalian Tidak akan cepat Jadi Yang penting Pindah kuncinya dulu Bener Suaranya belakangan Karena Nanti ada sesi Dalam latihan kalian Membetulkan suara Kuncinya Jadi jangan disatuin Jadi seperti itu Rahasia ketiga Nah, untuk rahasia keempat Rahasia keempat adalah Tidak lain dan tidak Bukan adalah Rahasia latihan lah Jangan Pingin Cepat pindah kunci Tapi kalian gak pernah Latihan sama sekali Itu sama saja Samjuhong Sama aja bohong Nah, jadi pada saat kalian latihan Bagilah sesi gitu ya Bagi sesi Misalkan Kalian kosongnya sejam Untuk latihan gitar Setengah jam Untuk Pindah kunci Setengah jam Misalkan 15 menit Belajar lagu Terus 15 menit Latihan Bunyi kuncinya benar Bunyi kuncinya benar Atau gak Jadi misalkan Kalian C Perhatikan Oh, udah bunyi semua Kalau misalkan Masih seperti ini Nah, itu kan Berarti belum benar Jangan Sekali lagi Kak Teo tekankan Jangan disatukan Kalau gak Percuma Kak Teo Membagikan semua Rahasia yang tadi Tapi kalian tidak berhasil Nah, pada saat kalian Mengaplikasikan Keempat rahasia Yang Kak Teo sudah Bagikan Maka dijamin Bisa Gitu ya Dijamin bisa Asal latihan Berapa hari Kalau Kak Teo Berani jamin Ini asal kalian Latihan benar Ya, paling Sehari lah Untuk C, F, G, C Kalian bisa latihan Dengan kunci-kunci Yang sederhana Ya, paling sehari Kalian sudah bisa Untuk kunci gantung Ya, itu perlu Waktu yang lebih lama lagi Nah, jadi seperti itu Rahasia-rahasia Yang Kak Teo ungkapkan Nanti di video selanjutnya Ada rahasia-rahasia lagi Yang bisa kalian lihat Dan kalian pelajari Nah, jadi seperti itu Bagaimana tips, trik Dan juga rahasia Yang sebenarnya Kak Teo Tidak akan ungkapkan Di video Karena itu merupakan Sesi di mana Kak Teo mengungkapkan Langsung kepada murid Kak Teo Jadi curhat Nah, tapi Gak apa-apalah Karena kalian murid jauh Kak Teo Jadi, ya Kak Teo Bagikan saja Hitung-hitung Bagi ilmu Dan sekarang Mungkin kalian bisa Bagikan video ini Sebagai balas jasa dari Kak Teo Gak Bercanda-bercanda Terus, karena kalian mau share Mau apa Terus, karena itu Tergantung keputusan kalian Nah, jadi seperti itu saja Video kita kali ini Jangan lupa di-like Di-share Dan juga di-subscribe Supaya kalian bisa mendapatkan Terus video tutorial Kak Teo Gratis Dan juga selalu Mendapatkan tutorial yang terbaru Ya, demikian saja Pelajaran kita kali ini Tunggu Kak Teo Di video-video selanjutnya Terima kasih